Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat-sobat jajanan rakyat ayo review hotel kita lagi ada di Bandung nih nah suasananya di lembah nah kita nginep di Marbella Dago pakar hotel di Bandung nah ini dari gendela kamar di kamar lantai 11 kalau malam ini bagus nih sob karena disini kan ada jalanan nih ya jadi ada lampu mobil naik turun nih ke arah Bandung dan lembang buat sobat-sobat jajanan rakyat yang baru bergabung dengan channel jajanan rakyat silahkan di subscribe dulu agar teman-teman menjadi bagian dari perkembangan channel jajanan rakyat langsung aja yuk kita lihat sekeliling hotelnya kamarnya kayak gimana fasilitasnya apa aja dan sarapannya ini kayak gimana jajanan rakyat ayo review hotel Hai selamat menikmati kalau sobat-sobat kesini di hari Sabtu itu jam 4 sore ada kumpul party jadi bisa buat main sama anak-anak nih ada busa-busa di kolam renangnya dan kalau dari hari Minggu dari jam 8 pagi sudah ada oke kita lihat tempat lainnya nah ini lobbynya nah kalau kita mau ke kamarnya menuju kamar selamat tanah ini arah kamar ke kiri di center dan lain-lain musola juga ada lidnya di kanan ada dan disana ada kayak bale-bale gitu sawung Marbella nah terus disana restorannya tempat sarapan dan disana ada kolam renangnya nah salah satu yang bikin betah di sini adalah spot ini nih kolam renang ada kit spulnya dan lain-lain ya di belakangnya itu bukit jadi indah banget view kolam renangnya seperti ini sop ada kolam anaknya juga dan ada pasir-pasirnya tuh buat main anak sekarang kita cek kamarnya dulu saya dapat di lantai 11 oke oke kita sudah sampai lantai 11 kita cek kamarnya nah ini ruang parkingnya segini besar ini kan di resort ya jadi ke arah sininya tuh jalanan itu enak banget jalanan resort jadi bisa nikmatin perjalanannya juga yuk kita ke kamarnya nah ini kita di 1106 nah setelah pintu masuk kita langsung dapat bukan kamar ya tapi ruang tamu ada sofanya seperti ini ada meja kecil buat ngobrol-ngobrol kayaknya sih ini dulu tempat TV ya ada hiasan-hiasan seperti batik di atas dan di sebelah sininya ada bupet isinya air minum yang ini kosong bisa buat isi macam-macam dan ada teko pemanas air kita juga dapat ini teh kopi gula dan susu ada gelasnya seperti ini kalau ini bukan dari Marbella nya ini bawaan saya nah di bawahnya ini kita disediain ini nih mini bar ini juga bukan isian Marbella ya ini isian anak-anak saya tadinya kosong kaca besar kamar disana anak-anak lagi pada tidur yang tadi saya tunjukkan kita bisa makan bareng-bareng disini ada mijen makan kecil dan ada tempat sampah dengan lampu yang cukup unik langsung kita cek kamar atau kamar mandinya lu ya nah ini dia kamarnya masih pada tidur jadi kita dapatnya kasur yang king-size lumayan enak kasurnya tebel dan besar saya kesini berempat sama istri dan anak-anak saya di sebelah kasur ada meja kecil ada teleponnya bisa buat naruh HP mejanya dan bisa ngecas di pinggirnya tuh ada colokan di atasnya ini ada lampu tidur untuk lampu sendiri lampu tanam seperti ini dan cukup terang tidak seperti hotel pada umumnya tidak ada hiasan apa-apa TV nya enggak terlalu tinggi terus ada meja rias dan kaca yang lumayan besar Nah kita juga dapat lemari lagi di sini nih bergantung-gantung baju dan lain-lain ya kalau untuk nginep keluarga ada ruang tamunya kamarnya seperti ini lumayan lah dan untuk di luar kamarnya oke seperti ini tampilannya yang tadi langsung kita langsung madep ke bukit di opening tadi tapi tetap enggak bisa dibuka untuk menjaga keselamatan pengunjung kalau untuk jendilanya bisa dibuka loh dan didago itu udaranya seger banget jadi di luar sama di dalam kamar itu sama-sama dingin Oke untuk kamar mandinya nah ini nih hotel dengan harga 500 ribuan dapat bathtub di Bandung atas ini menurut saya worth it banget ya yang closet seperti ini dan wastafel yang berbentuknya seperti ini kita juga udah dapet toiletries seperti biasanya seperti ini mereknya Marwela tapi ini yang sisanya ini bawaan dari rumah dan untuk kaca di kamar baginya untuk seperti ini kita juga disediakan dua handuk ini di lantai G fitness center swimming pool restoran di kita lewat lantai G ini nah ini fitness centernya nih anak kecil nggak boleh masuk ya karena bahaya banyak alat-alat berat oh tempat fitnessnya juga bagus nggak ada pukulan renang jadi enak larinya nah ini keluar tempat fitnessnya di sebelah sini di depannya ini ada kolam renang dan di atasnya ada restoran tempat kita sarapan langsung kita lihat kolam renangnya nah disini uniknya ada kolam pasirnya di sebelah kolam anak jadi anak-anak bisa main asik disini terus juga pemandangannya keren dan ini spot yang bisa buat dipakai foto ini di samping kolam ada sawung kayak gini nih bisa naik atas kita coba lihat dari atas ya pemandangannya Oke sop ini pemandangan dari atas saung dan ini hotelnya Oh gede ya dan ternyata kolam renangnya itu panjang loh sampai samping-samping sini ada kolam tempat yang renang ya nanti kita lihat di atasnya resto dan ini pemandangan bukit dibelakangnya dari atas sawung Oke kita lihat ke tempat lainnya nah ini spot selanjutnya di kandang kelinci tuh jadi ada burungnya juga ada kelinci banyak di sini kan kita sarapan kan kita lihat hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati